ini di Quran surah keempat ayat 103 itu di ujung ayatnya itu ada penanda ciri standar orang beriman maaf 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 kita tanya dulu nih kita beriman tidak hari ini halo beriman hati-hati ya karena kata nabi ada yang subuh beriman sorenya sudah kufur tuh ya yusbihu mu'mina wayum shikafira hati-hati ya yuk apa ciri orang beriman tuh iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adhan adhan itu sama dengan penanda waktu sholat tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adhan Quran surah ke-8 al-anfal di ayat yang kedua innama almu'minunalladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat kalau disebutkan nama Allah ada konfirmasi iman dalam hatinya jadi iman tuh letaknya di kolbu nanti konfirmasinya lewat suara adhan dipanggil disebutkan nama Allah makanya disebutkan nama Allah lima kali dalam sehari untuk mengecek iman ada gak dari subuh sampai insya ya allahu akbar allahu akbar ada getaran di hati kita sudah adhan nah itulah iman itulah iman makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja yang belum punya iman gak bisa gak punya itu allahu akbar allahu akbar surah apaan nih toanya kencang banget ya tapi kalau orang beriman allahu akbar allahu akbar ya Allah sudah adhan itu konfirmasi tuh nanti semakin tinggi imannya bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya tadi subuh jam 4 lewat 13 disini ada yang nunggu dari jam 3 padahal belum dipanggil ya Masya Allah di Bekasi 4 lewat 9 Allahu akbar allahu akbar ah adhan ingat dia nah itu jadi beriman cuman imannya standar jadi bukan iman yang kuat standar kuat belum lemah tidak Allahu akbar allahu akbar jam 4 lewat 9 jam 3 sudah bangun nunggu itu iman yang kuat Masya Allah ada yang baru subuh dan nunggu isya ada yang sudah komat sudah la ilaha illallah belum kepanggil dipanggil 4 lewat 9 dia baru bangun jam 9 lewat 4 nah ini iman lemah di bawah ciri standar karena dipanggil ingat maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat harus tahu Pak Bu itu standarnya itu ada di Quran salah keempat di akhir ayat 103 inna solatakan ats'alal mu'minina kitaban mawkutah kalau pakai terjemah bala Allah itu bunyinya begini sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat nah jadi kalau ditanya jam berapa duhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna itu artinya apa imannya belum naik itu ke level standar belum menguat ya ini poinnya nanti kapan waktu sholat itu tiba kalau ada yang belum ingat jangan dibiarkan tidak ingat makanya kata Al-Quran eh saling menjaga ya waktu sholat itu jangan sampai di keluargamu ada temanmu kolegamu bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat bahkan gak sholat itu bahaya kalau memang sayang sama anak ingatkan sayang isti dengan suami ingatkan tanda isti beriman yang cinta dengan suaminya tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah begitu sebaliknya maka kata Al-Quran hafidhu saling menjaga waktu